Intro Upaya untuk menghadirkan kendaraan yang lebih ramah lingkungan tanpa polusi lewat kendaraan listrik disambut baik oleh banyak pihak Tak hanya produsen namun juga pengguna layanan ojek online yang juga membidik kendaraan listrik Seperti yang dilakukan oleh perusahaan transportasi online Grab Yang kini mulai menggunakan kendaraan listrik sebagai sarana untuk transportasi dalam melayani pelanggan mereka Untuk mendukung terbangunnya ekosistem kendaraan listrik Grab bekerjasama dengan produsen kendaraan listrik lokal Viar Memesan sebanyak 6.000 sepeda motor listrik yang diserahkan akhir pekan lalu Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Gunadi menyebutkan Langkah Grab merupakan bentuk dukungan pengurangan jejak karbon yang banyak diproduksi oleh kendaraan bermotor Bahkan pihaknya menargetkan akan menyiapkan 6.000 kendaraan listrik hingga akhir tahun 2021 ini Ini adalah salah satu objektif kami untuk langkah hijau berkontribusi untuk memastikan buat anak cucu kita jadi semuanya jadi bersih Jadi memang kami mengambil langkah untuk mendahului yang lain karena memang objektif kami adalah Grab for Good Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir mengharapkan langkah ini akan diikuti oleh produsen dan pengguna kendaraan listrik lainnya Langkah ini sendiri akan membantu pemerintah dalam mencapai target jumlah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 2 Sebanyak 13 juta unit pada tahun 2030 Sesuai dengan Grand Strategi Energi Nasional dalam upaya pengurangan konsumsi BBM sebesar 6 juta kiloliter per tahun Serta menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 7,23 juta ton karbon dioksida ekvivalent Restu Indah melaporkan